Kawasan kumuh menjadi salah satu persoalan yang biasanya dihadapi kota besar. Perkembangan pesat suatu kota menarik minat kaum urban untuk mencari peruntungan. Namun kaum urban yang tidak mampu bersaing justru terjebak dalam masalah sosial, yakni kualitas hidup buruk di kawasan kumuh di tengah kota. Namanya beragak kalau orang lain ke sini, menganggapnya daerah dolar di sini ya. Padahal daerah kumis. Ya kumuh ya miskin. Braga sudah menjadi lanma kota Bandung dan kawasan konservasi wisata budaya. Bangunan heritage peninggalan Belanda menjadi daya tarik utama wisatawan. Dahulu kawasan ini merupakan pusat belanja para elit Belanda. Sekarang melintasi kawasan itu seolah melewati kembali sejarah yang menyertai perkembangan kota Bandung. Kalau tadi adalah Braga, kawasan wisata yang penuh dengan pertokohan, pusat belanja, gedung-gedung tinggi, hotel, hingga apartemen yang menjadi tampilan muka umum kota Bandung sebagai destinasi wisata. Tapi tidak jauh dari lokasi Braga, ternyata ada sebuah kampung yang jauh dari kesan kemewahan. Kampung Braga atau Kampung Apandi terletak tidak jauh dari kawasan Braga dan berada di kecamatan Sumur Bandung. Kampung ini tersembunyi di balik angkuhnya bangunan bergaya art deko di Jalan Braga. Tak banyak orang tahu, area seluas 55 hektare ini adalah kawasan padat penduduk, sebuah kampung kumuh dan sempit. Bangunan yang ada pun didominasi bedeng seng yang kusam atau bangunan yang sekedar ditutupi papan tripleks. Akses untuk warga juga terbatas, tak lebih dari 2 meter saja yang hanya bisa dilalui satu kendaraan bermotor. Jika berpapasan dengan warga lain, mau tak mau salah satu pengendara harus mengalah. Lebarnya cuma segini, jadi kalau saya bilang labirin di tengah kota ini masuk akal. Yang paling bahaya ya kalau misalkan ada kejadian kebakaran, banjir, zona evakuasi, kita tidak tahu nih bisa kesana-kesana. Bahkan ada beberapa jalan yang buntu, inilah rasanya hidup di tengah kota tapi dalam gang. Loh, buntu. Soal sanitasi, jangan harap lebih baik. Beberapa warga di sini masih menggunakan sarana MCK komunal yang dipakai secara bergantian. Di RW08, dengan jumlah penduduk hampir seribu jiwa misalnya, ada sembilan fasilitas MCK yang digunakan. Kampung Braga mempunyai luas lahan 55 hektare dan dihuni 5.600 jiwa pada 2016. Artinya, 1 hektare lahan di sini dihuni oleh sekitar 100 jiwa. Menurut Badan Pusat Statistik, 1 hektare diisi tidak lebih dari 40 jiwa. Kebanyakan satu rumah tinggal disini dihuni lebih dari satu keluarga. Ada yang masih berhubungan darah dan ada juga yang tidak. Rata-rata mereka adalah kaum urban atau pendatang. Satu keluarga bisa hidup dan tinggal di rumah seluas 4x3 meter saja. Kaum pendatang yang terjebak di kawasan kumuh di tengah kota seperti ini, umumnya tidak dapat mengikuti perkembangan kota dari segi ekonomi. Penghasilan serba rendah berpengaruh terhadap kualitas hidup mereka. Hal ini berbeda dengan penghuni gedung-gedung tinggi apartemen yang terletak tak jauh dari kampung Braga. Pak, disini rata-rata kerja apa sih Pak? Yang disini pekerjaannya kebanyakan serabutan. Ada kerjaan dapat doang, gak ada. Ada juga yang PNS, tapi cuma satu orang. Ada juga yang kerjaan seperti yang jangkat oleh gedung-gedung ini. Janjainya apa dulu itu Pak? 30% untuk warga. Tapi hanya umum doang gitu. Secara keseluruhan luas kota Bandung, 8% dari 16.000 hektare, termasuk kategori kumuh sedang dan ringan. Dari 151 kelurahan, ada 454 titik sebaran lokasi kumuh di 121 kelurahan. Pada perkembangannya setelah masa kemerdekaan, banyak urbanisasi yang masuk ke kota Bandung. Nah, disana mereka butuh hunian atau tempat tinggal. Dan mereka mencari kawasan-kawasan yang memang strategis, berdekatan dengan pusat kota, berdekatan dengan sumber air, dan waktu itu berupa sungai. Maka tumbuhlah perumahan-perumahan informal di beberapa kawasan. Dan rata-rata mereka tidak mengikuti aturan tentang bangunan, bangunan gedung. Program Kota Kukota Tanpa Kumuh, hasil kolaborasi pemerintah kota Bandung dengan Kementerian PUPR, dengan bantuan dana investasi mencapai 15,4 miliar rupiah pada 2017, diklaim dapat menurunkan 336 hektare dari 1.457 hektare kawasan kumuh di kota Bandung. Kawasan beragapun menjadi salah satu prioritas. Kawasan sungai Cikapundung ya, yang di daerah beragap itu memang itu menjadi salah satu dari 13 titik yang akan kita tangani sebagai peremajaan kota. Karena lahannya sebetulnya itu beberapa hektare begitu ya, saya lupa berapa. Tetapi itu sudah lahan milik pemerintah kota. Jadi nanti contohnya di Taman Sari, kita akan menata dulu. Jadi tadi kawasan permukiman padat menjadi vertical housing. Permasalahan yang dihadapi dalam mengatasi kawasan kumuh perkotaan mencakup tiga aspek penting, yakni masalah sosial, lingkungan, dan faktor ekonomi. Artabi Maditya, Bandung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!